Halo guys, balik lagi di channel gue Hendry ZVD Kali ini kita akan nge-review lagi nih manual yang benar-benar sedang ramai-ramainya ya Yang berjudul Elisir Chapter 276 Yang dimana sekarang sisa-sisa Apa namanya, sisa-sisa Efek ya, sisa-sisa efek dari Kaiden, pertarungan Kaiden melawan Astro Salah satu sepuluh peringkat di dunia Nah, aku lakin ya Yang disini kita ngeliat Ya, kalian bisa tau lah ya Yang dimana Kaiden untungnya sangat fatal sih Untungnya belum fatal banget Untungnya inti dari Force Control Nah, itu gak rusak ya Dia Jadi, pas kekuatannya itu dipakai buat ngelawan Astro Itu waktu kemarin, di chapter sebelumnya ya Dia ini masih menggunakan batasan yang dibuka oleh Catherine ya Itu tuh dipaksa yang di kumpulan tenaga Yang membuat menguras ya Energi si Kaiden Makanya Kaidennya berubah jadi kucing sendiri Di chapter sebelumnya, kalian bisa cek sendiri tuh Ya, dan Ternyata Pas balik ke rumah Jiwo Dia Merasakan sakit yang luar biasa Untungnya sih, inti dari Force Control gak rusak Nah, di chapter ini nanti Kemungkinan Kita akan melihat Sebuah Kaiden yang merehat ya Ini mungkin masuk ke art berikutnya Ya, meskipun musuhnya masih ada Dan kabar bagus ya Yaitu Kaiden sekarang udah ada di Udah jadi salah satu 10 peringkat di dunia guys Kenapa bisa begitu? Ya, di chapter sebelumnya dia udah ngalahin Atau membunuh atau menewaskan Sebuah Awakin Yaitu salah satu 10 peringkat di dunia Yaitu berarti si Kaiden bakal mengganti Nah, bisa tau dari mana nanti Yang lain Ya, bakalan tau dari muridnya si Astro Karena si muridnya dari Astro itu Kemarin kan gak Ditewasin ya Sama Kaiden Nah, kemungkinan Kalau si Siapa dah? Kayak Trinnya itu Lagi masih Punya kekuatan Sedikit aja Pasti ya Kayak Trin udah dibabat abis itu Murid-muridnya si Astro Cuman Karena Kemarin dua-duanya udah lemah ya Udah mau lemah Makanya si Muridnya itu Dilepasin sama Kaiden Nah Ya, mungkin menjadi musuh Bubu Yuta nanti Untuk jiwa kali ya Karena kan sama murid lawannya Ya, itu jiwa Biasanya begitu guys ya Nah, di sisi lain Kita akan melihat Dari Kekagetannya Sepuluh peringkat di dunia Mulai mereformasi Yang dimana Posisi untuk Sepuluh peringkat di dunia Kosong tuh Dan kita ketahui Apakah akan diterima Atau gak itu Tergantung dari mereka ya Karena disini Si yang seharusnya Jadi sepuluh peringkat di dunia Itu yaitu Si Kaiden Kita gak tau nomor berapa Peringkatnya Tapi Kalau kita ngeliat penjelasan Di chapter sebelumnya Bahwa Astro sudah Apa namanya Melewati batas Dari kekuatan Sepuluh peringkat di dunia Ya, harusnya Dia lebih kuat Bisa jadi nomor satu Di dunia ya Yang paling kuat Cuma kita gak tau ya Karena kita belum melihat Kekuatan yang lain Kita kan belum tau Apakah yang lain juga Lagi berlatih Buat Apa namanya Buat Mengembangkan Kemampuannya lagi Seperti Astro ya Diam-diam Di belakang layar Kita gak ada yang tau Tapi disini Pinesnya Takutnya Ya Kaiden ini kan Udah terungkap ya Takutnya Kaiden udah terungkap Ternyata dia ada di Korea Sama Katrin Nah, takutnya Yang lain Sepuluh peringkat di dunia Yang punya dendam Sama dia ini Bakalan dateng lagi nih Yang lebih banyak Malah lebih bekerja sama Ketika mengetahui Kalau salah satu Sepuluh peringkat dunia Ditewaskan oleh Seorang diri Oleh Kaiden sendiri Nah, yang berarti Sepuluh peringkat Di dunia juga Gak bisa menganggap Remeh Kaiden Yang mau gak mau Di mereka harus kerjasama Nah, disini nih Yang bakalan seru nanti Ya Karena disini juga Belum muncul Kemunculan kayak Monster-monster Masih kayak Ngelawannya sama manusia Aja gitu Sama Yang mempunyai Kekuatan Awakin Nah, disini tuh Minusnya tuh Gawatnya ya itu Kaiden ini sekarang Lemah-lemah banget Dari sebelum-sebelumnya ya Nah, dia udah Emang bener-bener Menghabiskan seluruh Seluruh energinya Yang mau gak mau Dia beristirahat Ya Ya, gagal-gagal Nolongin Catherine Tahu sendiri ya Dan Catherine pun Juga ikut melemah lagi Gak bisa nyembuhin ya Makanya perlu istirahat Lagi Nah, disini Kita akan melihat Berperannya Sebuah Muri-muri TK Dan nanti si Jiwa ini Kemungkinan sih Dia yang harusnya Mulai turun tangan ya Melihat Kekuatan Dari Sepuluh peringkat dunia Yang mencari Kaiden Nah, dalam Kita udah tau Dijadinya nih ya Dalam satu peringkat Astro aja Udah bisa Hampir menguras Kekuatan si Kaiden Meskipun Gak sampai Bisa ngebunduh ya Berarti Kalau kita lihat kemarin Maksimal kekuatan As Kaiden itu Lebih kuat dari Astro Nah, kita gak tau nih Kekuatan dari peringkat Satu, dua, dan tiga Belum diketahui Siapa ya Orang-orangnya Dalamnya Cuman baru Beberapa orang Berapa orang Yang Tiga Yang waktu itu Tiga yang ada di frame Tiga peringkat Sepuluh dunia Terus satu Astro Satu lagi ada Waktu itu yang datang ke Korea Yang cucunya itu Suka sama Cewek Yang jadi ketua Guil Di Korea Jadi lima Baru lima Dari sepuluh Peringkat di dunia Yang dimunculin Sisa lima lagi nih Kita gak tau Perkembangan lima Ini lebih kuat Enggak nih Ya Oke, disini Gue gambar Ini contoh gambar Gue buat ilustrasi Kaiden ya Dimana Kaiden udah melemah Tiba-tiba teriak Kekuatannya kayak Ngerasa ilang Disini ya Gue bikin kucing Gambar Bentuk ilustrasi Jadi kalau kalian mau Niat kayak Belajar ya Silahkan Gak apa-apa Di playlist itu Gue banyak Sebenarnya Kadang gue nge-review Review lain Jadi kalau kalian mau Gue minta review yang lain Ya silahkan Nanti gue bikin Oke Ini udah Lagi proses Mewarnai aja Lari proses Mewarnai Ya Biar sampai selesai Habis itu backgroundnya Jadi semakin seru nih Kedepannya nih guys ya Kedepannya semakin seru Apalagi Lucu aja ya Pas Si Catherine Digendong Sama kucing Ngakak gue Ngeliatnya Udah kayak Bapak sama anak Nah Disini kita Diperlihatkan Beberapa Spoilers ya Yang Mungkin Banyak Yang Gak jelas Gitu lah Spoilers Kalau Ternyata Nanti Kemungkinan 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 Dari Sisa lima Berarti yang belum Datang Berarti dari Sepuluh peringkat Di dunia Cuman satu ya Satu orang Yang tewas nih Berarti sembilan Kalau sama Kaiden Berarti Kaiden Yang bakal ngegantiin Seharusnya sih Begitu ya Dari sistem Kekuatannya Siapa yang paling kuat Dia bakalan Menduduki Peringkat Bukan dikendalikan oleh Kayak sebuah Organisasi Organisasi Enggak guys Seharusnya sih Si Apa namanya Si Kaiden ini Menjadi sebuah Peringkat dunia Dan Jiwo bakalan Lebih Ke ekspos Ke ekspos Oleh peringkat lain Yang dimana Banyak Awakin-awakin 100 peringkat Di dunia Antara itu 200 Yang bakalan Ngeajakin Duel Si Jiwo Nah Si Jiwo Kita juga belum tau nih Jiwo perkembangannya Kan dari chapter-chapter Sebelumnya Dia belum dilihatin ya Kekuatannya Jiwo Ini gimana Tapi Bakal seru nih Bakalan masuk ke berita Besar di dunia Yang dimana Kaiden udah ngalahin Astro Wow Gawat ini mah Berarti Bakalan seru nih Banyak musuh-musuh yang Bakal berdatangan Dan Apalagi tempat Dan Udah diketahui Tempatnya Kaiden dan Catherine Terus Kaiden juga punya murid ya Lagi Banyak musuh Yang mau jadi murid Kaiden Tapi Enggak Diterima Ya Begitulah ya Di dunia Wakin Di versi LAC Memang begitu guys Sedikit kayak Iri-irian Oke Mungkin Udah mau selesai Dikit lagi Kita Kayak Ya delay udah mau selesai Ini Single Pewarnaan Dan Videonya juga Gue batasin sih Cuma beberapa menit lagi Oke 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 Disini Gue lupa warnin apa ya Oke Terima kasih yang udah nonton Sampai jumpa lagi Di next video Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi